Hai girls, like lagi di youtube channel Cewangat.id bersama aku Gita. Di video kali ini aku akan kasih kalian sedikit tutorial, makeup tutorial sih, cuma ini kayak makeup natural buat kalian yang lagi sering banget kelas online biar gak keliatan pucet. Stay tuned! Nah, karena maraknya wabah COVID-19, ini kita jadinya semuanya harus self-quarantine di rumah. Nah, pasti kita yang anak-anak kuliah juga ngerasain ya, jadi kita apa-apa harus serba online. Tugas online, UTES online, kelas online. Nah, biasanya kelas online ini kita harus video call, conference video call gitu sama teman-teman kita, sama dosen juga. Nah, kadang ada sih yang gak masalah sama muka bangun tidur dan muka rumahnya, cuma kalau misalnya aku sendiri kayak gak pede gitu, kalau misalnya kayak dilihat sama dosen, sama teman-teman mukanya tuh pucet dan kayaknya kalau misalnya kita mukanya pucet tuh jadi kayak gak enak aja gitu. Kayak ke kelas ada dosennya, tapi keliatannya kayak gak niat gitu ke kelasnya. Nah, gimana nih caranya makeup simple biar kita keliatan niat ke kelas dan jadinya mukanya keliatan fresh, stay tune. Nah, pertama kalian make sure dulu kalau misalnya kalian berpakaian yang sopan dan pantas, karena walaupun ini kelas online, disitu ada dosen juga, ada teman-teman juga dan kita harus menghormati dosen kita yang udah meluangkan waktu untuk ngajarin kita di kelas online. Nah, kalau misalnya aku sih simple aja, kalian gak usah pake kemeja, gak usah yang aneh-aneh banget, kecuali dosennya minta pake kemeja gitu ya. Yang penting kalian pake baju yang tertutup, buat sini aku cuma pake tank top sama aku pake cardigan. Kalian bisa pake hoodie, bisa pake kaos lengan panjang, bisa pake mungkin kayak turtle neck. Pokoknya jangan keliatan nyantai banget dan keliatan ngeremehin. Itu yang penting. Nah, kalau misalnya kelasnya nih pagi-pagi, atau kayak udah siang sih, cuma biasanya kita kalau misalnya dirumah kan males mandi nih ya. Nah, sebenarnya gak perlu mandi dulu, yang penting cuci muka, kalau misalnya kalian pengen keliatan lebih seger, yang penting cuci muka, sikat gigi. Nah, kalau misalnya dicuci muka, udah pake moisturizer. Tahap selanjutnya adalah buat kalian yang punya masalah sama bekas-bekas jerawat dan gak pede, pastinya pengen banget nih ditutupin bekas-bekas jerawatnya. Nah, aku sih biasanya karena ini nyantai gitu ya, kayak cuma kelas online aja, cuma pengen keliatan seger aja, aku pake cushion, ini dari Roll the Reaction. Ini adalah cushion compact, Tinted Moisturizer di shade 103 atau Milk Tea. Nah, si Tinted Moisturizer atau si cushion ini, gak aku pake di seluruh muka, aku cuma pakein di bagian-bagian yang aku ngerasa bermasalah aja, kayak ada bekas jerawat atau kemerahan. Jadi, biar keliatan mulus aja mukanya. Next, biar keliatan lebih fresh, aku akan pake cream blush on. Kenapa cream blush on? Karena menurut aku cream blush on ini ringan banget, dan ini kayak simpel banget, kalau misalnya kalian kayak cuma pengen buat kelas online doang, yang penting kayak keliatan mukanya kayak berseri-seri gitu ya, kayak gak pucat banget. Dan menurut aku kayak karena kita cuma di rumah, dan aku lebih suka pake produk-produk yang moisturizing dibanding produk-produk yang powdery, jadi aku suka banget sama si Roll Over Reaction Halo Blush ini, ini shadenya Kahuna. Nah, kalau misalnya kalian punya lip tint favorit kalian buat jadi blush on, itu juga bisa banget. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa muka kalian keliatan berminyak nih, atau kayak foundation-nya kayak terlalu mengkilap, atau cushion-nya juga terlalu mengkilap gitu, kalian bisa pake powder. Powder apa aja, tapi disini aku akan pake foundation powder dari Makeover. Ini aku cuma pake tipis-tipis aja buat ngilangin kilap-kilap di muka, biar gak keliatan berminyak banget. Nah, biar alis aku gak keliatan botak, aku mau nebelin yang bagian-bagian yang kosongnya aja, biar keliatan satu gitu, keliatan rapi. Ini aku pake Etude House Drawing Eyebrow. Ini di shadenya brown. Terakhirin adalah kuncinya, biar kalian gak keliatan pucat, yaitu pake lipstick, atau pake lip cream, atau pake lip tint. Nah, karena bibir aku hitam, jadi aku kalau misalnya pake lip tint tuh, malah jadi aneh gitu bibirnya. Aku akan pake lip cream. Ini ada cream tint dari Emina, aku pake warna yang natural aja. Ini yang warnanya Bricktown. Oke guys, itu dia tadi tutorial simpel dari aku. Gimana? Ini kayak gampang banget tutorialnya, dan kalian cuma butuh cushion, buat nutupin masalah-masalah di muka kalian, lalu pensil alis, terus blush on, terus lipstick, udah gitu aja. Kalau misalnya kalian gak butuh bedak, gak apa-apa. Kalau misalnya muka kalian gak berminyak. Dan menurut aku ini, bisa kayak dilakuin kayak 5 menit aja, dan kalian juga gak butuh banyak waktu buat siap-siap. dan yang penting kalian keliatan rapi pas online class. Oke girls, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe YouTube channel cewebanget.id, dan selalu update terus di playlist My Looks, My Rules. Aku Gita, sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax